Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang namanya musibah, memang bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu Bisa ada tangkapan saja, dan juga dimana saja Seperti yang belum lama ini terjadi, berita tragis terdengar dari Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Hari Senin 18 April tahun 2022, pada pukul 5 lebih 15, waktu Indonesia bagian tengah Sebuah alfamart, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14, tiba-tiba rubuh dan rata dengan tanah Sehingga menyebabkan beberapa karyawan, dan juga pengunjung yang tengah berada di dalam, ikut tertimbun dengan reruntuhan bangunan Lantas seperti apakah kronologinya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Bang Bates Illustration Sebanyak belasan orang, ikut menjadi korban dari pelistiwa runtuhnya Alfamart, yang terdiri dari tiga lantai ini Lantas apakah penyebab runtuhnya bangunan? Lantas bagaimanakah kesaksian dari orang-orang yang menjadi korban dari tragedi tersebut? Sore itu, Hevianur bersama seorang temannya mendatangi sebuah Alfamart yang berada di daerah Gambut, Kalimantan Selatan Saat itu, Hevianur sedang memiliki keperluan untuk mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri atau mesin ATM yang berada di dalam bangunan Alfamart Sementara temannya menunggunya di luar Sesaat akan memasukkan kartu miliknya ke mesin ATM Tiba-tiba, terdengar bunyi keras seperti suara tabrakan truk Dan tanpa ia duga, bangunan Alfamart itu tiba-tiba langsung saja roboh Bunyi brak beberapa kali Dan tiba-tiba ia sudah berada di bawah material bangunan Hevian sempat mengira Jika saat itu terjadi gempa Sehingga menyebabkan bangunan ini runtuh Di tengah rasa panik dan takut Hevian mencoba tenang Dan berdoa meminta pertolongan Saat itu, seluruh tempat sudah dipenuhi oleh puing-puing bangunan Setelah ia berhasil sedikit menenangkan pikirannya Ia mencoba mencari jalan keluar Dengan cara merayap di antara renuntuhan Saya mengatur nafas Sambil zikir Dan solawat terus saya lantunkan Saya pun kemudian bisa merayap beberapa meter Ujarnya Hevian akhirnya menemukan celah di dekat mesin ATM yang terjatuh Dan juga tertimpa bangunan Disitulah Hevian mencoba bertahan sembari menunggu pertolongan Selama tiga jam lamanya Suasana saat itu sangatlah mencekam Hevian Juga mendengar banyak teriakan minta tolong Dari para korban lainnya Ada suara teriak minta tolong Ada yang bilang kakinya terjepit Yang Ternyata itu adalah suara perempuan Yaitu seorang karyawan Alfamart Yang juga selamat Ucapnya Kemudian cerita lain Datang dari seorang korban bernama Fahru Reza Ia mengatakan Bahwa dirinya pada hari itu Ingin buka puasa bersama dengan teman-temannya Tetapi ia menyempatkan diri Untuk singgah terlebih dahulu di Alfamart tersebut Yaitu untuk menarik saldo dana Dan juga mengganti masker Saat itu Juga banyak orang yang sedang mengantri di bagian kasir Juga Banyak yang sedang memilah-milah barang Baik di tengah Maupun di ujung Ia mengatakan Bahwa sebelum detik-detik runtuhnya bangunan Alfamart Ia mendengar ada barang jatuh di bagian atas Awalnya Ada bunyi barang jatuh dari atas Saya kira Itu bagian pegawai Alfamart Yang sedang membongar barang di bagian atas Namun anehnya Tiba-tiba Lantai ikut bergetar Setelah itu Ia kembali mendengar Kurang lebih 4 kali suara dentuman Dan tiba-tiba saja Muncul sebuah retakan Dan dalam hitungan detik Bangunan tersebut langsung roboh dan menimpa dirinya Namun untunglah Pada saat itu Ia masih beruntung Dan juga sadar bahwa bangunan yang sedang ia datangi roboh Saat di bawah reruntuhan tersebut Dirinya masih bisa meraba Untuk mencari handphone Dan menghubungi teman-temannya Saya berusaha mencari handphone saya Dan juga berteriak minta tolong Menghubungi teman-teman saya Yang ada di pematang Ujarnya Dan pada saat yang bersamaan Dirinya mendengar suara minta tolong Dari seorang perempuan Saat itu Ada suara perempuan kesakitan Posisi saat itu gelap Dan saya berinisiatif Untuk memakai senter HP saya Ternyata Itu adalah seorang pegawai Alfamart Lalu saya berusaha Untuk merekam kondisi kami Dan mengirimkan kepada orang di atas Agar mudah untuk ditemukan Bahkan Ia harus bertahan di bawah reruntuhan Untuk menunggu pertolongan selama kurang lebih 4 jam Selama 4 jam lebih Terkubur di bawah reruntuhan gedung Alfamart Dan berusaha menghubungi orang-orang yang ada di luar Dengan menggunakan HPnya Dan untunglah Ia dan juga wanita itu Masih bisa dievakuasi Dalam keadaan selamat Sekali lagi Terima kasih para relawan Yang sudah membantu kami Dan orang-orang yang sudah mendoakan kami Tulisnya Dan usai dievakuasi Ia langsung dibawa Untuk dirawat di sebuah rumah sakit Untuk memeriksa keadaannya Dari kejadian ini Kapolda Kalimantan Selatan Yaitu Irjen Polri Kuwanto Mengatakan bahwa pihaknya Telah mendatangkan tim lab forensik Polri Yaitu cabang Surabaya Di Polda Jawa Timur Untuk mengecek ambruknya bangunan tersebut Rikuwanto mengatakan Alphamart yang ngambruk Merupakan bangunan yang sudah tua Dan disewa pihak Alphamart Bangunan itu Telah berusia kira-kira 20 tahun Informasi itu Diperoleh Kapolda Kalimantan Selatan Berdasarkan keterangan warga setempat Saat melakukan pengecekan Pasca insiden tersebut Warga menyebut Bangunan itu kerap terendam air awa Juga bencana banjir Sehingga patuh diduga Secara konstruksi Sudah tidak sesuai dengan kondisi awal berdiri Saksi lain yang bernama Kamilia Yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi kejadian Mengatakan Awalnya Alphamart mengalami keretakan Yang kemudian Terdengar suara dentuman keras Seperti sebuah truk yang bertabrakan Dari arah Alphamart Ia yang berada di seberang jalan Mengira suara dentuman itu Adalah kecelakaan lalu lintas Suara tersebut Menurutnya begitu keras Di tengah suara kendaraan yang sedang melintas Kemudian dilihatnya Alphamart tersebut Lama-lama semakin miring ke kiri Hingga akhirnya roboh Hal serupa juga diunggapkan oleh Ilham Yaitu penjaga sebuah konter pulsa Yang berada tepat di seberang Alphamart Sesaat setelah bangunan itu runtuh Ilham mengaku Melihat kepulan debu yang sangat tebal Dan saking tebalnya kepulan debu yang berterbangan Ia sampai mengira Ada sebuah pesawat terjatuh di lokasi kejadian Tak selang lama setelah insiden Lokasi kejadian langsung ramai oleh warga Serta beberapa relawan Dan juga aparat yang bertugas Mereka melakukan penyisiran Untuk mencari korban yang masih berada di dalam Petugas gabungan dari Basarnas Polri Dan juga warga Butuh waktu sekitar 16 jam Untuk mencari para korban Tim besar gabungan Dibantu relawan masyarakat Juga mendirikan posko di dekat lokasi Tepatnya di samping SPBU Gambut Guna memudahkan koordinasi Dalam masa proses evakuasi Dan juga wadah informasi Bagi masyarakat Total korban yang berhasil dievakuasi Adalah 14 orang Sebanyak 9 korban Ditemukan dalam kondisi selamat Dan 5 orang lainnya Dalam kondisi tewas Data yang sama Juga didapat dari Tarunas Yaga Pencana Atau Tagana Dari Kabupaten Banjar Petugas mengkonfirmasi Jumlah korban adalah 14 orang Direktur Alfamart Yaitu Solihin menuturkan Pihaknya Akan menanggung biaya obat Dan juga santunan Untuk seluruh korban Ia juga menyampaikan Duga cita Atas kejadian tersebut Pihak Alfamart Akan menanggung semua pengobatan Dan juga memberikan santunan Untuk para korban Ucap Solihin Kapolda Kalimantan Selatan Irjin Rikwanto Sempat menduga penyebab Ambruknya Alfamart Dikarenakan bangunan itu Sudah rapuh termakan usia Ia juga menyebut Bangunan berlantai tiga itu Sudah berusia 20 tahun Selain bangunan yang berusia tua Rikwanto juga menduga Bahwa banjir Menjadi salah satu penyebab Bangunan Ambruk Hingga memakan korban jiwa Adapun wilayah tersebut Memang sering tergenang banjir Hingga mengakibatkan Fondasi keropos Dan tak kuat menahan Beban bangunan Hal ini Mengakibatkan fondasi yang ada di bawahnya Mengalami kerusakan dan rapuh Jadi tak sekuat ketika awal dibangun Ucap Rikwanto kepada wartawan Namun untuk memastikan Dugaan tersebut Pihaknya masih menunggu Pemeriksaan Yang melibatkan tim forensik Namun Dosen Departemen Teknik Sipil Dan juga lingkungan Dari Universitas Gajah Mada Yaitu Asar Saputra Menduga Alfamart Gambut Tidak didesan untuk Bangunan tiga lantai Secara struktur Sepertinya Bangunan tidak memenuhi desan Untuk bangunan tiga lantai Bisa bermasalah Pada bagian fondasi Atau bahkan balok Dan juga kolomnya Ucar Asar Ia juga menjelaskan Terkait hubungan bangunan yang berdiri Di lahan banjir Dan dampaknya terhadap fondasi Asar mengatakan Lahan banjir Pasti berisi tanah endapan Dan biasanya Tanah endapan Adalah tanah lunak Yang tak mempunyai Daya angkat yang baik Jadi secara awam Sebenarnya Bukan fondasinya yang rusak Tapi masalah tanahnya Yang tak mampu menahan beban Dan dampaknya sama saja Bangunan menjadi tidak aman Namun ini Hanyalah kondisi analisis secara umum Ucapnya Terkait dengan bangunan Yang sudah berusia 20 tahun Asar menilai Usia itu belum terlalu lama Biasanya Bangunan yang direncanakan Mempunyai usia layak Selama 40 tahun Ucapnya Saya tak bisa mengatakan Bahwa itu layak atau tidak Karena belum ada uji kelayakan Ujar Asar menambahkan Dan itu dia Kronologi Kesaksian dari korban Dan juga sedikit penjelasan Dari tragedi robohnya Alfamart Yang belum lama terjadi Di Kalimantan Selatan Pada video ini Bangpet tidak bermaksud Menyalahkan Atau menyudutkan Dan juga menjelek-jelekan Satu pihak Tragedi atau musibah Memang tidak kita ketahui Kapan datangnya Selalu waspada Dimanapun kalian berada Like Dan juga komen video ini Dan jangan lupa Untuk selalu dukung Channel Bangpet Dengan klik tombol subscribe ya Sekian Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati